Darul Arkom Dasar PCIMM Tabanan bertujuan untuk melakukan perkaderan utama tingkat dasar sebagai proses kaderisasi kepemimpinan. Kedua, internalisasi nilai ideologi demi eksistensi dan terwujudnya masivitas gerakan. Ketiga, menciptakan kader yang memiliki kapasitas dan visi kepemimpinan intelektual untuk menjawab tantangan zaman. Keempat, menggiatkan tradisi gerakan ilmu dan amal di tubuh ikatan mahasiswa Muhammadiyah Tabanan. Saya Sansol Arifin, Ketua Umum Dewan Pemimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Bali. Pada kesempatan hari ini, DPD IM Bali mencoba untuk menggagas sebuah perkaderan yaitu melaksanakan perkaderan Darul Arkom Dasar di Kabupaten Tabanan dalam rangka mencoba untuk pembukaan cabang baru yaitu PCIMM Tabanan. Semoga dalam pelaksanaan Darul Arkom Dasar ini, peserta yang telah melakukan prosesi kaderisasi di Darul Arkom Dasar semoga bisa menjadi pengurus dan menjadi kader-kader penerus dan pelangsung pimpinan daerah Muhammadiyah Tabanan jangka panjangnya. Dan harapannya dalam pelaksanaan DPD ini, satu, melahirkan kader yang militan sehingga mampu meneruskan perjuangan pimpinan daerah Muhammadiyah Tabanan. Dan yang kedua juga harapannya mampu membantu pemerintah dalam mencerdasarkan kehidupan dan berbangsa. Tentunya dalam pelaksanaan ini kita tidak lepas untuk memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya dengan membatasi jumlah peserta dan tata cara pelaksanaan secara protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ketua Umum DPD IMM Bali mengatakan, giat pengkaderan di saat pandemi COVID-19 ini diharapkan bisa membuka cabang baru PCIMM Tabanan. Semoga peserta yang ikut DAD bisa menjadi pengurus dan kader penguat persyarikatan. Harapan DAD ini juga mampu melahirkan kader yang militan sehingga mampu meneruskan perjuangan kepemimpinan daerah Tabanan dan juga bisa membantu pemerintah daerah. Fajar memberitakan dari Tabanan Bali.